Saya Joko Anwar, sutradara, producer, dan menulis skenario film Indonesia. Ketika membuat film tentunya saya ingin bercerita tentang suatu kisah atau ingin mengatakan sesuatu yang ingin saya sampaikan. Apakah tentang apa yang saya lihat, reaksi saya terhadap apa yang terjadi di sekitar saya. Dan tentunya saya ingin film saya ditonton oleh orang sebanyak-banyaknya supaya apa yang ingin saya katakan atau saya ceritakan bisa diterima oleh orang banyak. Kreativitas seorang sinis dalam membuat film mungkin tidak, tapi bisa membuat akses penonton terhadap film tersebut terbatas. Apa yang terjadi ketika penyansiran film? Ini sebenarnya sesuatu yang orang film juga tahu apa ya. Karena sekarang anggota lembaga sensor film ada 33 orang, dan tentunya setiap kali pemutaran film disensor, diikuti oleh beberapa anggota dari yang lembaga sensor film. Dan saya percaya pasti ada yang sangat konservatif, merasa bahwa film itu harus putar-putar mendidik, dan tidak boleh melanggar norma-norma yang ada dikucarakan. Sebenarnya saya ingin melihat juga bagaimana perdebatan dalam sebuah screening yang dilakukan oleh lembaga sensor film ketika mereka akan menyesal sebuah film. Saya bakal menarik. Zaman sekarang bisa dikatakan memang masyarakat itu bisa lebih menyusahkan membuat film ketimbang lembaga sensor film, karena mereka sangat reaktif terhadap sebuah film, dan mereka bisa mengakibatkan sebuah film bahkan pernah ada yang ditarik dari peredaran di beberapa daerah, karena masyarakatnya melancarkan protes yang sangat kuat terhadap film tersebut. Artinya sebuah film ketika sudah masuk ke lembaga sensor film, berarti film itu sudah diberikan legitimasi untuk bisa tayang di bioskop. Kalau misalnya masyarakat ada yang protes, tidak bisa disalahkan pembuat filmnya, karena sudah ada lembaga yang membuat film itu lolos untuk tayang di bioskop. Jadi harus dilindungi juga hak. Satu film untuk bisa tayang di bioskop. Walaupun ada beberapa golongan masyarakat yang menolak film itu ditayangkan untuk beri. Penyensoran dimanapun juga untuk saat ini, di seluruh dunia sudah tidak relevan lagi, karena misalkan masih ada satu lembaga yang menyensor media audiovisual dari satu kanal, katakanlah kanal bioskop, tapi akan ada konten audiovisual yang bisa diakses oleh masyarakat dari banyak sumber lain, karena sekarang sudah sangat gampang mendapatkan konten audiovisual apapun lewat internet. Walaupun ada yang di-block, walaupun ada yang di-protect, pastinya masyarakat akan mencari jalan yang akan menemukan jalan untuk bisa mengakses konten-konten audiovisual ini. Nah, lembaga sensor film adalah lembaga yang tidak mendidik masyarakat untuk bisa menjadi warna negara yang bisa memilih sendiri tontonan yang baik untuk mereka dan yang cocok untuk anak-anak mereka di bawah umur. Apakah perlu ada lembaga yang menggantikan lembaga sensor film? Ada. Kita sebenarnya lebih butuh satu lembaga yang menentukan batas usia dari sebuah film. Jadi lembaga rating itu. Karena sekarang ini sebenarnya yang dilakukan oleh lembaga sensor film sudah bertolak ke belakang. Artinya sebuah film bisa ditentukan batas umurnya untuk orang dewasa, 20 satuan ke atas, tapi kontennya masih dipotong. Dan ini agak lucu ya. Kenapa satu film yang sudah ditujukan untuk dewasa masih ada konten yang dipotong. Orang dewasa kan mereka bebas untuk membeli tontonan apa yang mereka mau. Jadi kalau misalnya kita mau lebih menuju ke masyarakat yang madani, kita harus menggantikan lembaga sensor film dengan lembaga rating system penentukan batas usia untuk film. Untuk saat ini ketika membuat film, terus terang sensor tidak menjadi bahan pertimbangan buat saya. Artinya gini, ketika saya membuat sebuah film yang memang ditujukan untuk eksplorasi seni dan estetika dan tema, seperti copy of my mind film saya kelima, saya tidak memikirkan apakah film ini akan diluskan sensor atau tidak, karena filmnya mengandung beberapa elemen yang mungkin dianggap untuk standar dari lembaga sensor film Indonesia mungkin bisa mengakibatkan film yang tidak lulusan sensor. Tapi ketika saya membuat film yang saya tunjukan untuk sebagai eksplorasi seni, tema, dan estetika, saya bikin aja gitu. Tidak memikirkan apakah film yang akan diluskan atau tidak. Karena memang tidak ditujukan untuk masyarakat luas, tapi hanya untuk terbatas untuk segmented audience seperti festival. Tapi ketika saya membuat film yang ditujukan untuk mainstream audience, ditujukan untuk orang lain, baginya saya akan memikirkan apakah film saya akan mendapatkan batas usia segala umur, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, atau 21 tahun ke atas. Tentunya kalau membuat sebuah film yang saya tunjukan untuk penonton sebanyak-banyaknya, saya berusaha untuk membuat film ini mendapatkan batas usia yang lebih fleksibel untuk remaja misalnya. Apakah saya pernah dapat masalah dengan lembaga sensor film atau dengan masyarakat? Sejauh ini belum pernah ya, artinya ya pastinya untuk beberapa kali ketika saya men-submit film saya untuk di-sensor, mereka memberikan beberapa catatan, ada adegan yang harus dibuang, dan tentunya para pembuat film bisa berdiskusi, bisa bertemu dengan anggota lembaga sensor film, dan bisa berdiskusi kenapa sebuah adegan sebaiknya jangan dihilangkan dari sebuah film. Apakah kita memiliki kebebasan berekspresi di Indonesia? Jawabannya yes and no. Karena pertama tentunya kita punya pemerintahan yang sekarang tidak represif lagi, represi sekarang justru dilakukan oleh masyarakat. Banyak sekali anggota masyarakat yang melarang anggota masyarakat lain untuk bisa bebas berekspresi, dan saya rasa ini adalah sesuatu yang butuh campur tangan pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat bebas untuk berekspresi. Karena saya seorang pembuat film tentunya saya ingin bebas berekspresi, mengatakan sesuatu atau bercerita lewat film, dan saya rasa sebagai warang negara yang tinggal dalam sebuah negara, kita tentunya sudah paham undang-undang, jadi tentunya saya sebagai pembuat film tidak akan dengan sengaja melanggar undang-undang, tapi pun kalaupun kita membuat film sesuai dengan undang-undang, zaman sekarang masih sering sekali, seperti yang saya bilang tadi, warga negara ingin berekspresi lewat karya mereka, dipersekusi oleh kelompok masyarakat, dan ini seharusnya dilindungi oleh pemerintah kebebasan berekspresi, karena memang ini adalah hak setiap warga negara. Terima kasih.